Petugas kereta cepat KCIC menemukan uang senilai 50 juta rupiah milik penumpang yang tertinggal saat melakukan perjalanan dengan kereta cepat hush. Uang tunai yang terbungkus aplop berwarna coklat itu kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Uang senilai 50 juta rupiah yang dalam amplop berwarna coklat ini dikembalikan petugas KCIC kepada pemiliknya. Uang tertinggal dalam perjalanan wush ke Tegal Luar, Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 27 April 2024 lalu. Petugas wush yang menemukan langsung mengembangkan amplop berisi uang tersebut. Sementara pemilik uang sudah turun di pedalarang dan melanjutkan perjalanan menggunakan kereta peder menuju stasiun Bandung. Penumpang yang kehilangan kemudian melapor di stasiun Bandung. Melalui koordinasi antar petugas diputuskan barang tersebut dikirim kembali ke stasiun Halim untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Barang tersebut berupa uang senilai 50 juta rupiah. Tidak berapa lama kami menerima adanya laporan dari penumpang di stasiun Bandung yang merasa barangnya tertinggal. Setelah dilakukan koordinasi dan memvalidasi apakah kebenaran pemilikan barang tersebut, kami melakukan pengembalian barang tersebut di stasiun Halim pada sore harinya. Penumpang tersebut merasa berterima kasih dan kagum atas layanan lost and found yang KCIC miliki. Demi memberikan layanan optimal kepada penumpang, KCIC memiliki layanan lost and found yang terkoneksi antar stasiun. Meski begitu, KCIC menghibau penumpang agar selalu menjaga barang bawaan agar tidak tertinggal saat melakukan perjalanan. Dari Jakarta, Rani Sun Sanjaya Ainews melaporkan.